Bagaimana kalau sekolahnya tutup? Ibaratkan karena sekarang ini banyak lembaga-lembaga lama itu sudah diregroup atau ditutup Halo teman, berjumpa kembali di channel PKBM Karang Samudera Pada kali ini saya akan memberikan sebuah informasi kepada teman-teman semua yang menonton yang mana informasi ini saya kaparkan karena ada beberapa calon warga belajar yang kesulitan terkait secara-secara pendaftaran pada lembaga Nah, disini kebanyakan teman-teman itu apabila sudah tidak sekolah dan tidak sedikit juga orang yang memperdulikan dokumen-dokumen negara di rumahnya sehingga terlantar satu dua rusak dan ketiga kemungkinan hilang karena ditinggal atau pindah tempat tinggal Nah, disini saya akan memberikan sebuah solusi bagaimana cara mengurus dokumen negara terutama ijazah itu yang hilang atau rusak Nah, bagaimana syarat-syaratnya dan langkah-langkahnya yuk kita simak penjelasan saya hingga akhir namun untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini silakan untuk tekan tombol like-nya subscribe dan nyalakan notifikasi agar selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami karena subscribe itu gratis Oke, kita langsung saja bahas bagaimana solusinya apabila ijazah kita itu hilang ataupun rusak yang pertama teman-teman harus datang ke polsek setempat untuk meminta surat keterangan kehilangan namun sebelum teman-teman datang ke polsek harus menyiapkan syarat-syaratnya terlebih dahulu ya supaya tidak bolak-balik karena syaratnya kurang untuk syarat-syaratnya nanti di polsek adalah fotokopi KTP fotokopi KK dan dokumen fotokopi ijazah yang tersisa untuk mengurus surat kehilangan yang menerangkan disana adalah ijazah hilang atau rusak untuk ijazah asli kemudian setelah datang ke polsek itu bisa datang ke sekolah untuk meminta surat keterangan pernah sekolah nah disana nanti akan dibuatkan untuk surat keterangan pernah sekolah dan nanti bisa dibawa ke dinas setempat untuk dibuatkan surat pengganti ijazah aslinya yang rusak itu ya jadi ijazah asli apabila sudah rusak nanti bisa digantikan dengan surat pengganti itu tadi nah lalu bagaimana kalau fotokopi ijazah di sekolah tidak ada ibaratan dokumennya bisa meminta untuk fotokopi buku induk jadi disini nanti pasti akan ada dokumen-dokumen yang rekam didiknya ada jadi untuk syarat yang dibawa ke dinas itu nanti data yang memperkuat pernah sekolah yang mana nanti harus membawa bisa SKHU atau danem atau surat keterangan lulus atau bisa fotokopi rapot jadi dokumen-dokumen yang mendukung apabila tidak ada fotokopi ijazahnya terus dengan persyaratan dari surat kehilangan dan juga surat pernah sekolah dari lembaga nanti akan dibuatkan surat pengganti ijazah asli nanti akan legal dan bisa digunakan sebagaimana ijazah aslinya kemudian bagaimana kalau sekolahnya tutup ibaratkan karena sekarang ini banyak lembaga-lembaga lama itu sudah diregroup atau ditutup karena sekolah ini sudah tutup untuk teman-teman ini nanti bisa untuk membuat surat pertanggung jawaban mutlak selain cara-cara yang sudah saya jelaskan tadi karena sekolah sudah tutup otomatis tidak bisa meminta surat keterangan lulusnya atau surat keterangan pernah sekolah nah disini harus membuat surat pertanggung jawaban mutlak dan juga dilampiri dengan saksi jadi saksi yang pernah satu letting atau adik kelasnya mungkin atau mungkin kakak kelasnya ini bisa dijadikan saksi bahwa menerangkan teman-teman pernah sekolah di sekolah itu yang terkait jadi ada saksinya yang mendukung karena lembaga sekolah itu sudah tutup ibaratkan itu nanti jadi cukup surat keterangan lulus dari kapolsek kemudian ditambah surat pertanggung jawaban mutlak bermatrai dan juga ditambah saksi jadi minimalnya saksinya adalah dua mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman jadi nanti apabila sudah memperoleh surat pengganti ijasa bisa datang dan mendaftar ke lembaga yang akan ditempati untuk pendidikan mungkin itu terima kasih atas perhatiannya apabila ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar nanti akan saya bantu jawab untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di lapangan dan jangan lupa untuk tekan tombol like subscribe dan nyalakan notifikasi untuk selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami terima kasih semuanya saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua salam sehat terima kasih selamat menikmati